Anak Raja Wali, jilid 47. Kedua tokoh sakti rimba persilatan tersebut heran bukan main karena mereka tidak mengenali siapa adanya kotai dan juga mereka merasa aneh melihat Raja Wali Putih yang begitu jinak. Di saat itulah tampak, betapa kedua tokoh sakti ini jadi penasaran. Setelah saling pandang dan melihat kotai dibawa terbang oleh burung Raja Wali Putih tersebut, segera juga keduanya menjejakan kaki mereka berlari-lari mengikuti Raja Wali Putih tersebut. Dan mereka melihat kotai dan suatocu, yang mengikuti Raja Wali Putih itu seperti juga sebagai penunjuk jalannya. Cek Tian dan Tio Kim Beng semakin penasaran, mereka mengikuti terus. Yoko Nyo yang duduk di punggung burung Raja Wali Putih itu, telah mengawasi setelilingnya, di mana dia berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, kalau-kalau Giyoko A terlihat olehnya. Burung Raja Wali Putih itu masih terbang dengan cepat, dan di waktu itulah terlihat betapa burung Raja Wali Putih telah menukik ke sebuah tonjolan batu gunung. Yoko Nyo segera menyaksikan peristiwa yang mengejutkannya. Dia memang melihat Giyoko A, tetapi dalam keadaan tidak berdaya, karena tertotok, dan juga di saat itu terlihat dia tengah terancam, karena mukanya tengah diincar dan dirusak oleh mata pedang di tangan Ouyang Fu. Tidak beraya lagi, tangan Yoko Nyo bergerak, dia melontarkan sebatang jarum Bwe Hoa Ciam. Jarum itu segera menyambar pesat sekali. Terdengar suara terangga. Pedang di tangan Ouyang Fu yang tengah meluncur ke arah muka Giyoko A, dan si gadis tengah menutup mukanya, tampak terpental, dan tergetar keras sekali, sehingga membuat Ouyang Fu kaget bukan main. Benar dia mencekal pedang itu tidak terlalu kuat dan keras, namun dia memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan disentuh sebatang jarum Bwe Hoa Ciam, pedang itu bisa mencong dan tangannya tergetar benar-benar membuat Ouyang Fu jadi kaget tidak terkira. Itulah timpukan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang luar biasa hebatnya. Cepat-cepat Ouyang Fu menoleh, dia melihat Yoko Nyo yang lompat turun dari punggung Raja Wali yang tadi telah dibabak belurkannya. Ouyang Fu melengah sejenak, tapi segera dia tertawa bergelak-gelak. Oho, oho, kiranya wanita cantik lagi. Ha, tampaknya burung celaka itu memang memiliki banyak sekali wanita-wanita cantik, walaupun usiamu tampaknya lebih tua dari wanita ini sambil berkata begitu, pedangnya ditunjuk kepada Yoko A. Yoko Nyo tidak berkata apa-apa, dia cepat menghampiri Yoko A, berjongkok di sampingnya, dan membuka totokan pada tubuhnya. Namun maksudnya tidak kesampaian begitu dia menotok, jalan darah itu tidak terbuka. Sedangkan Ouyang Fu sendiri tertawa bergelak-gelak, sama sekali dia tidak berusaha mencegah perbuatan Yoko Nyo. Dia tidak berusaha untuk menghalanginya dan hanya tertawa bergelak-gelak. Hebat! Kau rupanya pandai ilmu tiamhyat, bukan? Coba bukalah kata Ouyang Fu dengan suara yang nyaring. Yoko Nyo berubah mukanya, karena dia penasaran sekali dan malu gagal membuka totokan pada muridnya. Dia mencoba dua kali, mengurut dan menotok beberapa jalan darah di tubuh Yoko A. Tetap saja gagal. Malah Yoko A tampak meringis sebab bukan terbuka jalan darah yang tertotok, malah tampaknya dia menderita kesakitan yang tidak ringan. Segera Yoko Nyo menghentikan usahanya membuka totokan pada Giyoko A. Dia berdiri dan memandang kepada Ouyang Fu dengan suara yang dingin. Dia bilang, cepat kau buka totokan itu, jangan sekali-kali kau bermaksud berbuat kurang ajar padaku. Siapa kau tanya Ouyang Fu setelah tertawa bergelak-gelak. Aku, aku orang Shio menyahuti Yoko Nyo dengan sikap ragu, sebetulnya dia bermaksud hendak menyebutkan namanya, namun karena dia berpikir Ouyang Fu tentu bukan sebangsa manusia baik-baik, dia hanya menyebutkan dia orang Shio belaka. Hahaha tertawa Ouyang Fu dengan suara yang nyaring sekali, kemudian melanjutkan, bagus. Kiranya memang tidak salah gadis itu tadi telah mempergunakan pedang Giyokli Kiyam Hoat. Dan engkau rupanya memang masih mempunyai hubungan dengan si Buntung Yoko. Muka Yoko Nyo berubah mendengar ayahnya disebut si Buntung, tahu-tahu tubuhnya berkelebat, tangan kanannya menampar ke mulut Ouyang Fu. Ouyang Fu waktu mengetahui wanita yang ada di hadapannya adalah orang Shio yang memiliki hubungan dengan Sintiau Tai Hiap, sejak tadi dia telah bersiap-siap. Sekarang melihat Yoko Nyo dengan gesit bergerak ingin menampar mulutnya, segera dia mengelak. Tubuhnya lincah sekali melompat ke samping. Hahaha, jangan terlalu galak seperti itu ejeknya. Mari kita bicara dulu. Bola Matthew Yoko Nyo terbuka lebar-lebar mendelik kepada Ouyang Fu, bukan main penasaran dan bencinya kepada pemuda ini yang telah menghina ayah angkatnya. Dia berusaha menahan kemarahannya, bentaknya, katakan siapa kau? Aku? Aku orang Shio Yang, tentu kau tidak asing dengan Shio tersebut, bukan? Namaku hanya tunggal, yaitu Fu. Akulah Kau Yang Fu, putra sejati dari Ouyang Hong. Berubah muka Yoko Nyo melihat lagak pemuda itu berbicara, dan juga mendengar ia adalah putra Ouyang Hong. Inilah aneh dan sulit sekali bisa dipercaya oleh pendengarannya. Setelah tertegun beberapa saat, dia bertanya, Jadi, jadi engkau putranya Ouyang Hong lociampuwe? Ouyang Fu memperlihatkan sikap congkak. Dia mengangguk segera, tepat. Sedikit pun tidak meleset. Memang aku putra Ouyang Hong? Putra sejati. Kau dengar, aku putra sejati Ouyang Hong yang telah mewarisi seluruh kehebatan ayahku dan setelah berkata begitu ia tertawa bergelak-gelak lagi. Sedangkan Yoko Nyo menghela nafas. Ouyang Hong lociampuwe dengan ayahku memiliki hubungan yang baik. Karena itu, memandang ayahmu, aku bersedia buat menyudahi urusan sampai di sini saja, dan cepat kau bebaskan totokanmu pada muridku itu, kata Yoko Nyo sambil menghela nafas mengalah. Tetapi Ouyang Fu justru jadi sebaliknya, dia menduga Yoko Nyo gentar dan juri begitu mendengar dia adalah putranya Ouyang Hong. HMM, jadi engkau adalah putri si buntung Yoko tanyanya dengan sikap mengejek. Meluap lagi darah Yoko Nyo. Mulutmu jangan kurang ajar bentaknya. Atau memang engkau minta aku menghajarnya agar kelak engkau dapat bersikap lebih sopan dan baik-baik. Melihat Yoko Nyo Gusara Ouyang Fu sama sekali tidak juri, malah dia tertawa tergelak-gelak dengan sikap yang angkus sekali. HMM, engkau marah. Baik, baik-baik. Aku memang selalu menyebut ayahmu itu dengan sebutan si buntung Yoko. Lalu sekarang apa yang hendak kau lakukan? Yoko Nyo sudah tidak bisa menahan dirinya lagi mendengar perkataan dan sikapnya Ouyang Fu seperti itu. Tau-tau tubuhnya melesat dan tangan kanannya bergerak kembali berusaha menempeleng mulut Ouyang Fu. Menghajar mulutmu teriaknya gusar. Tetapi kali ini Ouyang Fu sama sekali tidak berkelit, malah dia telah menangkis dengan pedang rampasannya. Tentu saja tangan Yoko Nyo akan terkutungkan, jika saja ia menyerang terus. Cepat-cepat dia menahan tangannya, namun bukan buat berdiam diri, melainkan dengan segera dia telah membarengi menghantam lagi. Ouyang Fu kagum juga melihat kesebatan tangan Yoko Nyo. Bagus berseru pemuda itu dengan suara nyaring dan tubuhnya melejit ke sana kemari, berkelit dari serangan-serangan Yoko Nyo yang gencar. Malah dia juga mempergunakan pedangnya, berusaha buat balas menyerang. Setiap serangannya cukup baik. Tetapi Yoko Nyo adalah pewaris dari ilmu pedang nomor wahid di masa ini, yaitu Giyoklik Yam Hoat, sehingga mana bisa Ouyang Fu mendesaknya dengan serangan pedang tersebut. Segera juga Yoko Nyo berhasil mendesaknya. Memang Ouyang Fu kurang sekali memperhatikan ilmu pedang, dia lebih mementingkan ilmu hamokannya. Sekarang merasakan dirinya terdesak hebat, dia segera membuang pedangnya, tahu-tahu dia berjongkok dan kedua tangannya dilonjorkan mendorong ke depan. Di waktu itu Yoko Nyo justru tengah menerjang ke dekatnya. Yoko Nyo kaget juga merasakan dorongan tenaga yang kuat bukan main, dia merasakan napasnya sesak. Segera juga Yoko Nyo mengetahui bahwa itulah suatu kekuatan yang tidak boleh diremahkan. Segera berkelit ke samping batal menyerang pemuda ceriwis tersebut. Di kala itu Ouyang Fu bukan hanya menyerang satu kali saja, dalam sikap masih berjongkok dia telah menghantam lagi lebih kuat. Berulang kali tenaga dari serangan Hamokeng tersebut telah menyambar kepada Yoko Nyo. Beruntung memang Yoko Nyo memiliki Ginkeng yang sangat tinggi, sehingga dia berhasil mengelakkan serangan-serangan Ouyang Fu. Cuma saja Yoko Nyo penasaran bukan main, dan suatu kali dia ingin juga mengetahui sesungguhnya berapa kekuatan luakang pemuda itu. Ketika melihat Ouyang Fu tengah melonjorkan sepasang tangannya, dia menangkisnya dengan mempergunakan luakangnya. Dengan demikian, dua tenaga Sinkeng segera bentrok dasyat sekali. Tubuh Yoko Nyo bergoyang-goyang namun tidak bergeser dari tempatnya berdiri. Sedangkan Ouyang Fu sampai terpental dalam posisi masih berjongkok. Cuma saja, ketika dia meluncur turun, seketika dia hinggap di tanah dengan keadaan dan posisi seperti semula, yaitu dia tetap berjongkok. Malah kau yang Fu telah membarengi dengan pukulan lagi, kuat sekali tenaga pukulannya itu, karena dia mempergunakan jurus yang hebat dari Hamokeng dengan mengerahkan sebagian terbesar Sinkengnya. Angin dorongan kedua telapak tangannya itu berkesiuran sangat dasyat. Tubuh Yoko Nyo melompat ke tengah udara, sehingga angin serangan Hamokeng tersebut menyambar terus dan menghantam sebungkah batu. Terdengar suara menggelegar yang nyaring sekali, bungkahan batu tersebut seketika hancur berantakan dan telah menjadi puing-puing. Waktu bungkahan batu tersebut kena diserang tenaga Hamokeng, sekitar tempat itu terasa tergetar. Fujiye tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berseru nyaring. Tidak lain yang berseru itu adalah Cektian. Sedangkan di depan Cektian terlihat suat Tochoo dan Kotai yang berdiri dengan muka merah padam, karena Tochoo Pulau Es itu telah melihatnya bahwa biruang saljunya rebah pingsan tidak sadarkan diri. Sedangkan Kotai segera melompat ke samping biruang salju, buat memeriksa keadaannya, sehingga dia memperoleh kenyataan biruang salju itu terluka di dalam yang tidak ringan. Segera juga Aoyang Fu dengan gembira berlari menghampiri ibunya. Ibu panggilnya. Di samping ibunya, tampak terpisah tidak begitu jauh, seorang pengemis tua, yang mengawasi Aoyang Fu dengan sorot metu yang tajam sekali. Yoko Nyo segera menoleh ke arah suat Tochoo, katanya, suat lociampua, dialah yang telah melukai biruang saljumu dan raja wali putih itu. Bahkan Giyoko A telah dilukainya. Suat Tochoo tidak mengucapkan apa-apa, dia hanya mendegus, tahu-tahu tubuhnya telah melesat, kedua tangannya diulurkannya. Dia telah melompat ke arah Aoyang Fu, karena dia bermaksud akan mencengkeram punggu Ngaoyang Fu. Itulah disebabkan suat Tochoo terlalu gusar. Sedangkan Cek Tian menyaksikan suat Tochoo dengan marah hendak mencengkeram anaknya, tidak mau tinggal diam. Cepat sekali dia berseru sambil menyampok tangan suat Tochoo. Dia mengetahui siapa adanya suat Tochoo dan telah mengetahui juga berapa tinggi kepandayan yang dimiliki Tochoo tersebut. Karena dari itu, dia menangkis dengan mengeluarkan tenaga yang cukup tangguh. Suat Tochoo sama sekali tidak berusaha menarik kembali tangannya, sehingga tangannya itu saling bentur dengan tangan Cek Tian. Namun, apa jadinya? Tubuh suat Tochoo sendiri terpental mundur sedikit, sedangkan tubuh Cek Tian telah terhuyung sampai empat langkah. Hal ini mengejutkan Aoyang Fu, dia mencekala dengan ibunya, muka Cek Tian berubah memucat. Ibu, apakah engkau tidak apa-apa? Tanya Aoyang Fu dengan khawatir dan telah melirik kepada suat Tochoo dengan sorot metu yang bengis sekali. Cek Tian menggeleng perlahan, kemudian dia telah berkata, hati-hatilah terhadap dia, dialah suat Tochoo. Aoyang Fu seperti tidak mendengar peringatan ibunya, karena telah menjejakan sepasang kakinya, dia hinggap di tanah dengan kedua kaki tertekuk, di mana dia berjongkok dengan sikap seperti seekor kodok besar, kemudian kedua tangannya dilonjorkan dan dia mendorong dengan perlahan. Suat Tochoo tidak memandang sebelah mata pada pemuda itu. Dia telah menyempok dengan tangan. Duk tubuh suat Tochoo tergoncang juga, namun dia tidak sampai tergeser dari tempatnya berdiri, cuma di waktu itu dia telah tertawa dingin menyaksikan betapa tubuh Aoyang Fu terpental berjumpalitan di tengah udara beberapa kali, baru meluncur turun. Itulah disebabkan kuatnya tenaga serangan dari suat Tochoo. Dan Aoyang Fu sendiri merasakan kepalanya pusing. Untung dia memiliki luakang yang cukup tinggi, membuat dia tidak sampai kena direbuhkan oleh sampokan tangan suat Tochoo. Sedangkan suat Tochoo mendengus, wajahnya menyeramkan karena marah, dia bilang, hem, engkau harus membayar sakit hati suat Himji, anak piruang S, yang telah kau celakai sambil berkata begitu, segera juga dia melompat ke samping Aoyang Fu, sambil menggerakkan tangannya. Tetapi Aoyang Fu, yang sekarang menyadari bahwa suat Tochoo adalah seorang tokoh sakti yang memiliki kepandaian tinggi, tidak mau mempedulikan serangan suat Tochoo, dia telah menyingkir. Dua kali suat Tochoo menyerang, tetapi tidak berhasil mengenainya. Waktu satu kali lagi suat Tochoo menghantam, dan Aoyang Fu sudah tidak memiliki kesempatan buat mengelakkan serangan itu. Segera dia berjungkir balik, kepala di bawah dan sepasang kaki di atas. Suat Tochoo jadi terkejut juga melihat Kher bertempur lawannya, buat sejenak dia tertegun. Di kala itu, cepat sekali Aoyang Fu membarengi dengan serangannya, karena dia ingin mempergunakan kesempatan di saat lawannya tengah tertegun seperti itu buat merubuhkannya. Suat Tochoo tersadar dengan segera, dia mendengus, dan dia mengibaskan tangannya. Tetapi sekali ini tubuh Aoyang Fu tidak terpental hanya terputar-putar seperti gangsing. Suat Tochoo jadi mendongkol melihat kelicikan lawannya, berulang kali dia menghantam dengan kekuatannya yang sangat hebat, ilmu pukulan inti esnya. Dengan demikian, tubuh Aoyang Fu berulang kali berputar-putar. Dia memang menguasai Hamokeng, tetapi yang membuat dia tidak tahan adalah hawa dingin yang seperti ingin membekukan dirinya. sedangkan terputar-putar seperti itu tidak membawa akibat buruk padanya, malah dia merasa nyaman sekali bisa berputar semakin cepat, darahnya jadi terbalik dan lebih deras turun ke kepala, sehingga tenaga Hamokengnya jadi semakin hebat dan kuat. Sedangkan Suat Tochoo sendiri diam-diam berpikir, siapakah anak itu? Tampaknya dia mahir sekali mempergunakan ilmu Hamokeng ini, yang kabarnya dulu menjadi ilmu andalan Aoyang Hong. Sambil berpikir begitu, Suat Tochoo juga tidak tinggal diam diri, karena dia telah menyusuli dengan serangannya yang beruntun. Cek Tian menyaksikan anaknya didesak terus oleh Suat Tochoo, dia tidak bisa membiarkan, karena diakwatir putranya itu nanti kena dicelakai oleh Suat Tochoo. Maka dia melompat dengan gesit menghadang di depan Suat Tochoo, katanya, kau jangan mengganggu anakku. Nah, hadapilah aku. Sambil berkata begitu, nyonya tua tersebut telah menekuk kedua kakinya, dia menyerang dengan mempergunakan kedua telapak tangannya. Angin dari pukulan Hamokengnya itu berkesiuran menderu-deru, dan telah mendorong sedikit Suat Tochoo, satu langkah, karena Tochoo dari Pulau Salchoo ini tidak menyangka akan diserang seperti itu. Terlebih lagi memang Cek Tian telah lebih baik menguasai Hamokeng, dibandingkan dengan anaknya. Dan dia pun lebih banyak pengalamannya. Suat Tochoo tidak segera membalas menyerang, dengan metu mendelik bentaknya. Kalian masih memiliki hubungan apa dengan Aoyang Hong, Sisi Tok, bisa bangkotan itu? Mendengar pertanyaan Suat Tochoo itu, Cek Tian tertawa dingin. Aoyang Hong adalah suamiku. Dan dia adalah putra Aoyang Hong. Sambil berkata begitu, Cek Tian telah menunjuk kepada Aoyang Fung. Suat Tochoo mengelak. Aoyang Hong mempunyai istri dan anak tanyanya kemudian dengan sikap terheran-heran. Cek Tian tertawa dingin. Mengapa engkau harus heran, Bukankah Aoyang Hong juga seorang manusia biasa, Dia wajar memiliki istri dan anak. Mengapa engkau harus terheran-heran seperti itu? Apa anehnya? Disanggapi seperti itu, Wajah Suat Tochoo jadi berubah memerah, Tetapi kemudian dia tertawa dingin, Dia bilang dengan suara yang tawar. Hem, aku memang tidak aheran. Cuma justru aku tidak percaya bahwa wanita seperti engkau, Yang hanya pantas menjadi pelayannya bisa menjadi istrinya. Yang aku ketahui, Di pektusan, Di gunung Aoyang Hong berkuasa, Pelayan-pelayannya terdiri dari wanita-wanita cantik, Yang semuanya berpakaian putih. Mengapa seorang wanita buruk seperti engkau diambil sebagai istrinya? Lihat saja hasilnya. Anaknya jadi buruk tidak karuan macam seperti juga muka seekor monyet dengan tubuhnya yang pendek mirip seekor kera. Itulah hinaan yang seumur hidupnya baru pertama kali cek Tian terima. Dia memang paling pantang dirinya dihina. Walaupun mengetahui Suat Tochoo memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya, Dia jadi nekat. Waktu itu Suat Tochoo tengah meneruskan kata-katanya, Yang ku ketahui Aoyang Hong memiliki tubuh yang tinggi besar dan tegap, Maka dari itu alangkah lucu dan anehnya, Jika anaknya justru bertubuh pendek dan cebol seperti dia, Dengan muka yang begitu buruk seperti monyet. Berkata sampai di situ Suat Tochoo tidak bisa meneruskan perkataannya, Karena diiringi bentakan mengandung kekalapan tampak cek Tian telah menerjang, Dengan sepasang tangannya mendorong hebat sekali mempergunakan salah satu jurus hamokan, Kedua kakinya juga dalam keadaan tertekuk dalam-dalam, Mengambil sikap seperti seekor kodok. Suat Tochoo merasakan menderu-derunya angin serangan yang kuat sekali, Dia juga seorang yang memiliki tabiat aneh, Mana mau dia mengalah terhadap cek Tian? Karena dari itu, segera dia memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Begitu dia merasakan angin serangan cek Tian hampir tiba, Dia malah balas menyerang dengan pukulan inti esnya. Maka terdengar suara benturan yang keras disusul dengan jerit kaget cek Tian, Karena tubuhnya telah terpental dan ambruk di tanah. Walaupun dia tidak sampai pingsan, Cek Tian tidak bisa segera bangun, Dia meringis sambil mengerang-gerang kesakitan. Aoyang Fu kaget tidak terkira dan cepat-cepat memburu kepada ibunya. Dia berusaha membantu membangunkan ibunya, Dengan matanya sebentar-sebentar melirik kepada Suat Tochoo penuh kemarahan, Karena dia sendiri telah mendengar langsung hinaan dari Suat Tochoo. Suat Tochoo sendiri terhuyung dua langkah akibat benturan tenaga dalamnya. Diam-diam dia kaget juga, dia berkata di dalam hatinya. Ternyata Hamokeng Aoyang Hong bukan semacam ilmu sembarangan, Benar-benar berbahaya. Jika memang Aoyang Hong sendiri memergunakan Hamokengnya itu niscaya belum tentu dia bisa merubuhkan Aoyang Hong, Maka dia jadi bersikap hati-hati. Walaupun Cek Tian memang tidak bisa disamakan dengan Aoyang Hong, Poh Hamokengnya itu lihai sekali. Di waktu itu terlihat Aoyang Fu setelah membantui ibunya bangun, Segera melompat kepada Suat Tochoo. Kalap sekali pemuda itu, Ia menyerang kepada Suat Tochoo. Sedangkan Suat Tochoo sendiri tengah panas terhadap pemuda ini, Yang diketahuinya telah melukai di ruang saljunya. Segera juga tanpa menyingkir dia menantikan serangan Aoyang Fu. Sengaja dia membiarkan dadanya yang telah diselubungi oleh lapisan kekuatan Sinkangnya dihantam tangan Aoyang Fu, Kemudian sebat sekali tangan kanan yang satunya menghantam ke arah Iga Aoyang Fu. Segera melengking suara jerit kesakitan Aoyang Fu, Tubuhnya terbang ke tengah udara, Terbanting di atas tanah dengan kesakitan, Sebab di waktu itu lengannya dan beberapa tulang iganya telah patah. Suat Tochoo tampak puas, Dengan langkah lebar dia menghampiri kota yang tengah menguruti biruang salju, Yang waktu itu mulai tersadar. Aoyang Fu sendiri telah merangkak bangun, Namun tidak berani menyusul buat menyerang lagi. Suat Tochoo duduk di samping biruang salju, Dia mengurutinya sambil mengempos luakangnya. Cepat sekali binatang itu jadi segar dan mengerang, Lalu melompat berdiri. Seperti juga sikap seorang manusia layaknya, Setelah berdiri, Biruang salju itu sambil mengeluarkan suara lirih dia memberi hormat dengan menekuk kedua kakinya, Mendekam di tanah, Dan menganggukan kepalanya. Lalu dia berdiri lagi, Dan suaranya berubah menandakan dia sangat marah menunjuk-nunjuk kepada Aoyang Fu. Seperti juga biruang salju ini tengah mengadukan apa yang telah dialaminya dihajar babak belur oleh Aoyang Fu. Suat Tochoo mengangguk dan kemudian mengulapkan tangannya, Biruang salju itu jadi berdiri di sampingnya. Yoko Nyo sendiri telah berusaha membebaskan lagi totokan pada muridnya, Namun selalu gagal dan Giyoko Amalah semakin kesakitan. Ko Chai melihat hal itu, Segera berkata bahwa dia bisa membuka totokan tersebut. Yoko Nyo girang dan meminta bantuan pemuda itu. Ko Chai meminta Yoko Nyo membalikan tubuh si gadis, Dan punggungnya telah ditepuk dua kali oleh Ko Chai, Kemudian ditotok satu kali. Waktu Ko Chai menotok dan menepuk pundak gadis tersebut, Mukanya berubah merah dan terasa panas. Dia likat sendirinya, karena di dekatnya Yoko Nyo tengah mengawasi. Memang benar, dia tidak menyentuh kulit tubuh si gadis, Karena gadis itu tetap memakai baju, Namun tentu saja hal itu mendatangkan rasa malu dirinya. Giyoko A mengeluarkan jeritan perlahan dan terbebas dari totokan. Yoko Nyo telah menghampiri untuk memayang bangun si gadis. Tapi gadis itu masih lemas sekali, dia bergelendot pada pundak gurunya. Di kala itu terlihat Ko Chai sebetulnya hendak membantu guna memayang si gadis, Namun akhirnya dia membatalkan maksudnya karena dia teringat perbuatan itu telah kurang pantas. Sedangkan saat itu Suat Tochu telah menoleh kepada Yoko Nyo, Katanya, apakah bocah itu akan dibikin bercacat sambil berkata dengan suara seperti itu Suat Tochu juga menunjuk kepada Aoyang Fu. Cek Tian sambil menahan sakit, sebab dia terluka di dalam tidak ringan, Berusaha memaksakan diri, menghampiri anaknya, kemudian membantu Aoyang Fu berdiri. Nenek tua itu kemudian mengawasi Suat Tochu penuh dendam. Suat Tochu, kali ini kami runtuh di tanganmu, tetapi kelak kami akan mencarimu, buat melakukan perhitungan yang pantas. Tidak ada keturunan Aoyang Hang yang mau menyudahi urusan hanya begitu saja waktu berkata begitu muka Cek Tian tampak bengis sekali. Suat Tochu tertawa dingin, katanya dengan suara tawar. Hem, engkau masih coba-coba berpikir kelak membalas dendam setelah mengejek begitu Suat Tochu menoleh kepada Ko Tsai. Perintahnya, hajar dia. Ko Tsai mengetahui bahwa kepandayan Cek Tian berada di atas kepandayanya, namun dia melihat Cek Tian sekarang dalam keadaan terluka di dalam. Dia pun memang tidak berani membantah perintah gurunya, segera melompat ke dekat Cek Tian di mana dia segera menghantam kepada Cek Tian. Waktu itu kedua tangan Cek Tian tengah dipergunakan buat memayang putranya dan sekarang melihat Ko Tsai menyerang ke arah belakang punggungnya dengan pukulan yang tidak ringan. Dia segera melepaskan cekalan tangan kanannya, dan menangkis. Duk Cek Tian bersama anaknya terhuyung, namun tidak sampai rubuh, sedangkan Ko Tsai merasakan tangannya kesemutan. Rupanya tangkisan nenek tua Cek Tian benar-benar sangat kuat sekali. Ko Tsai menyusuli pula dengan pukulan yang kedua. Kali ini Ko Tsai memukul lebih kuat lagi dari semula. Dia malu jika sampai tidak bisa memukul Cek Tian. Padahal nenek tua itu terluka di tangan gurunya dan Ko Tsai tidak berhasil memenuhi perintah gurunya. Itulah sebabnya dia memukul semakin kuat lebih-lebih. Ia teringat biruang saljunya telah dilukai oleh pemuda bertubuh pendek yang menjadi anak Cek Tian. Kemarahannya meluap. Aoyang Fu mengejek dengan menahan sakit. Hem, manusia apa kau yang hanya berani memukul terhadap orang yang terluka. Di ejek seperti itu mendadak sekali Ko Tsai menahan meluncur tangannya. Suat Tocu juga tersinggung oleh kata-kata itu. Dia bilang, baik-baik sekarang jiwa kalian ibu dan anakku titipkan pada batok kepala kalian. Tetapi nanti, aku yang akan mencari kalian. Jika kalian telah berada dalam keadaan sehat dan tidak terluka, aku yang akan mencabut nyawa kalian. Nah pergilah, jangan menunggu aku sampai berubah pikiran lagi. Mendengar perkataan Suat Tocu, tanpa berayal Cek Tian mengajak anaknya berlalu meninggalkan tempat tersebut, hanya matanya yang sekilas masih memandang penuh kebencian kepada Suat Tocu, Ko Tsai, Yoko Nyo dan Giyoko A. Waktu Cek Tian tengah memayang anaknya, mendadak dia merasakan sambaran angin yang kuat sekali. Dia agusar bukan main, dia menduga Suat Tocu menarik pulang kata-katanya dan menyerangnya. Tetapi segera dia merasa nyeri, karena punggungnya kena dicengkeram benda tajam. Waktu dia melirik, ternyata yang mencengkeram pundaknya adalah Raja Wali Putih. Sengit sekali Cek Tian telah menghantam burung Raja Wali Putih itu, namun burung tersebut telah terbang tinggi sekali, sehingga pukulan Cek Tian jatuh di tempat kosong. Dengan menahan sakit, terpaksa Cek Tian menelan semuanya itu, yang dianggapnya merupakan hinaan yang tidak akan terlupakan, dan dia bersumpah di dalam hatinya, elak jika memang kesehatannya telah pulih, dia akan mencari Suat Tocu dan yang lainnya, guna melampiaskan sakit hatinya. Setelah Cek Tian dan Buteranya telah lenyap meninggalkan tempat tersebut, Suat Tocu menoleh kepada Tio Kim Beng, pengemis tua yang sejak tadi berdiri dengan berdiam diri saja. Pengemis busuk tua bangka, apakah engkau dari keipang tegurnya dengan suara tawar sekali? Tio Kim Beng seperti baru tersadar, dia tertawa menyeringai. Benar dan tentunya Anda adalah Suat Tocu yang sangat terkenal itu. Waktu dalam pertemuan rapat besar keipang, jika tidak salah Tocu ikut hadir. Tajam sekali ingatanmu kata Suat Tocu, tawar suaranya. Sedangkan Tio Kim Beng telah menghampiri, merangkapkan tangannya memberi hormat. Harap Tocu menerima hormatku. Hem, tidak usah, jangan kata Suat Tocu sambil menghibaskan tangannya, dia menolak pemberian hormat pengemis itu. Kibasan tangan yang dilakukan Suat Tocu mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat dasyat, walaupun dia hanya menghibas perlahan saja. Pengemis tua mengetahui, bahwa dia tengah dicoba sinkannya. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi tentu saja dia tidak mau membiarkan dirinya dirubuhkan dengan mudah. Dia pun berpikir, hem, apakah engkau kira dengan terkenal sebagai tokoh sakti di kalangan Kang Ou, engkau dapat bertindak sewenang-wenang di hadapanku. Dia pun tetap membungkukan tubuhnya, cuma saja dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis. Buk dua kekuatan tenaga raksasa telah saling bentur. Tubuh Suat Tocu bergoyang-goyang, namun dia tidak tergeser dari tempatnya berada. Tetapi pengemis itu, justru dia merasakan dadanya sakit bukan main. Mati-matian dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dia memang tidak mau sampai rubuh dan dipandang hina oleh Suat Tocu, walaupun dia merasa berat sekali menerima pukulan begitu berat dari Suat Tocu, namun dia bertahan. Akibatnya, ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan darah segar dua kali. Yoko Nyo berubah mukanya, dia segera menghampiri Suat Tocu. Suat Lociampua, dapatkah Suat Lociampua bermurah hati terhadap Lociampua ini? Keipang merupakan golongan kita juga. Ayahku dengan ketua Keipang masih memiliki hubungan yang sangat baik sekali. Dengan memandang muka ayahku, Sudilah kiranya Lociampua bermurah hati. Suat Tocu yang tengah uring-uringan, karena biruang saljunya telah dilukai orang dan juga melihat tempat di mana dia telah merasa cocok buat dipergunakan sebagai tempat mengasingkan diri, ternyata sudah didatangi orang dari berbagai golongan, yaitu Cek Tian bersama anaknya, juga sekarang pengemis tua Tio Kim Beng ini.